Al-Fatihah 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 di bulan Ramadan atau menjelang bulan syawal di akhir Ramadan 10 hari terakhir. Inilah pembagian-pembagian yang paling istimewa sehingga dengan kita rutin melakukan kebaikan ini dengan bentuk syukur kita kepada Allah, Allah pasti akan memperlakukan kita seperti Allah memperlakukan sahibul mazrah, laki-laki pemilik sawah tadi yang tidak pernah Allah kecewakan walaupun di musim kemarau ketika yang lain dalam keadaan keteringan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah istimewakan seperti laki-laki tadi dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat Barakallahu Fikm.